Intro Wakil Rektor 3 Universitas Patimura Dr. Nur Aida Kubangun menghadiri kegiatan workshop penulusan karya ilmiah kepada mahasiswa penerima biasiswa KIP Kuliah ongoing berprestasi. Kegiatan workshop ini berlangsung di Aula Rektor Ratun Pati pada Senin 24 Agustus 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan akan dilanjutkan besok. Pada kegiatan workshop ini, Warek 3 Dr. Nur Aida Kubangun dan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bin Rauda Arief Honoi Point tampil sebagai pemateri. Warek Nur Aida Kubangun saat ditemui Patimura TV di ruang kerjanya mengatakan kegiatan workshop tersebut dilaksanakan guna melatih mahasiswa supaya dapat menulis karya ilmiah maupun menulis buku dengan baik. Dalam penulisan tersebut, mahasiswa juga diajarkan bagaimana menggunakan teknik dan ide di dalam membuat outline. Ya, jadi kegiatan workshop di penulisan rumah ini sehingga itu dilakukan oleh bidang 3 untuk mahasiswa dan alumni dalam hal ini bidang pesejahteraan mahasiswa. Karena itu yang dilibatkan adalah mahasiswa-mahasiswa penderima kipuliah. Kipuliah di tahun 2023, mahasiswa penderima kipuliah sehingga melatih mahasiswa untuk dapat menulis karya-karya ilmiah, menulis buku dalam 2 hari ini, sejak tanggal 26 hari ini dan 27 menurutnya. Dalam materi-materi penulisan buku dan karya ilmiah itu diajarkan bagaimana mahasiswa itu mempunyai teknik, bagaimana mencari ide, sampai dengan bagaimana membuat outline, dan trak buku, dan seterusnya. Nantinya, besok, itu ada lagi materi tentang bagaimana tata bahasa dalam penulisan buku. Nah, itu yang akan dibuat, dan setelah itu mahasiswa diberi kesempatan untuk menulis karya ilmiah dan menulis buku yang akan diperhatikan oleh bidang kemahasiswaan yang akan dilakukan. Jadi outputnya itu buku yang akan dari SPM, yang dihasilkan oleh mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa penerima kibdu tuntut supaya harus berprestasi, pasalnya mereka sudah difasilitasi oleh negara, baik untuk biaya UKT maupun biaya hidupnya, dan mereka harus lulus tepat waktu. Kataku Bangun, mahasiswa dituntut bisa menulis dan melahirkan karya ilmiah dalam bentuk buku maupun jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Termizika Liki melaporkan. Terima kasih telah menonton!